Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Hack and Low The Movie Film ini berlatar di kota Jiku dan di kota itu terdapat 5 geng yang memiliki daerah kekuasaan masing-masing Kelima geng tersebut biasa disebut dengan Sword Kelima geng ini bukanlah sekutu dan kelima geng ini sering berselisih Namun kali ini mereka harus bersatu untuk mengalahkan geng lain yang ingin menguasai kota mereka Oke tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya Di awal film terjadi sebuah ledakan di daerah root boss Yang disebabkan oleh kelompok mafia yang ingin menguasai wilayah Sword Kelompok itu juga menuju ke wilayah Sanho Rengokai untuk mengacau Untungnya geng Sanho Rengokai yang dipimpin oleh Cobra ada di sana untuk melindungi wilayah mereka Dan film pun dimulai Dulu ada 2 orang sahabat yang sangat gila motor Mereka bernama Tatsuya dan Kohaku Mereka berdua mendirikan sebuah geng yang bernama Mugen Awalnya Mugen hanya sebuah geng kecil Namun lama-kelamaan anggota mereka bertambah dan menjadi geng terkuat di kota Jiku Akan tetapi geng Mugen memiliki saingan yaitu geng Amamiya Kyodai Amamiya Kyodai Amamiya Kyodai hanya memiliki anggota 2 orang Dan mereka adalah saudara Mereka bernama Hiruto Amamiya dan Masaki Amamiya Walaupun cuma 2 orang Mereka bisa mengimbangi geng Mugen Yang notabene geng Mugen adalah geng terkuat di kota Jiku Amamiya Kyodai dan Mugen adalah geng yang sangat dihormati Namun ada sebuah insiden dimana pendiri Mugen yaitu Tatsuya Dan satu temannya yaitu Sukomo Mereka ditabrak sebuah mobil yang diduga olah dari Kuriyu Group Pada kecelakaan itu Tatsuya meninggal Sedangkan Sukomo koma dan dirawat di rumah sakit Kohaku yang merupakan ketua dari geng Mugen Dia depresi karena dia merasa bersalah atas kematian sahabatnya Sejak saat itu Mugen dibubarkan Dan Amamiya Kyodai juga ikut menghilang Dan sekarang kedua geng tersebut danyalah sebuah legenda Beberapa tahun kemudian Terbentuk 5 geng di kota Jiku 5 geng ini diantaranya adalah Sanoh Rengokai Sanoh Rengokai Geng ini sama seperti Mugen Anggotanya sama-sama anak motor Dan ketuanya adalah Cobra Dimana dulu Cobra juga merupakan anggota dari geng Mugen Geng selanjutnya adalah White Rascal White Rascal Pemimpinnya bernama Rocky Geng ini memiliki ciri khas yaitu bajunya serba putih Kemudian ada Oyakoko Ketuanya adalah Murayama Jika kalian melihat geng ini Pasti kalian teringat dengan film Cruise Hero Karena semua anggotanya adalah pelajar Dan markas dari geng ini di SMA Oyakoko Setelah itu ada Root Boys Pemimpinnya bernama Smoky Menurutku geng ini sangatlah keren Karena di setiap pertarungan mereka Geng ini menggunakan parkur untuk mengalahkan musuhnya Dan geng yang terakhir bernama Daruma Ika Ketuanya bernama Hyuga Jika ciri khas White Rascal serba putih Di Daruma Ika mereka menggunakan warna merah sebagai ciri khasnya Nah diambil dari inisial huruf pertama dari 5 geng tersebut Maka terbentuklah wilayah Sword di kota Jiku Kelima geng ini tidak saling bersekutu Mereka menjaga wilayahnya masing-masing Namun terkadang terjadi konflik antar geng Dan memaksa mereka untuk saling bertarung Selain dari geng Sword Ada geng lain yang bertujuan menguasai wilayah Sword Mereka adalah geng dari perusahaan Kuryu Group Geng ini bernama Imurakai Kemudian ada geng lain yang di luar wilayah Sword Di antaranya ada Mighty Warrior Geng ini dipimpin oleh orang yang bernama S Geng ini juga terkenal dengan sebutan geng spesialis petarung Lalu ada geng yang bernama Dob Geng ini hanya bergerak jika ada uang dan pemimpinnya adalah Kohaku Dimana Kohaku sebelumnya adalah ketua dari geng legendaris yaitu geng Mugen Kemudian diperlihatkan wilayah Root Boys sedang terjadi kebakaran akibat ledakan tadi Dan terjadi banyak kerusuhan di wilayah Sword Amamiya Kyode yang dari kejauhan melihat ledakan di wilayah Root Boys Mereka pun langsung ke sana Di tempat lain diperlihatkan anggota Mighty Warrior Yang sedang merayakan kemenangan mereka Setelah mengalahkan beberapa anggota dari geng Wet Raskal Oyakoko dan Daruma Eka Di wilayah Sanoh Rengokai Mereka sudah tahu bahwa geng Dob dengan dibantu oleh Mighty Warrior Yang telah membuat kerusuhan di wilayah mereka Kemudian di wilayah Root Boys Anggotanya yang sudah tahu bahwa Mighty Warrior yang membuat ledakan itu Lalu dia melaporkannya pada Smoky Smoky pun tidak tinggal diam Dan mereka akan menyerang markas dari Mighty Warrior Di sisi lain Amamiya Kyode yang sudah sampai di wilayah Root Boys Mereka melihat wilayah itu yang sudah kacau Lalu Masaki menyuruh Hiroto untuk meninggalkan wilayah Root Boys Dan pergi ke tempat lain untuk mencari kakak mereka Di sini diceritakan Amamiya Kyode kembali ke wilayah Sword lagi Karena mereka bertujuan untuk mencari kakak mereka yang telah lama hilang Adegan berpindah ke markas Sanoh Rengokai Dimana Cobra dan para anggotanya sedang membahas penyerangan yang dilakukan oleh geng dog Mereka berpikir ini semua adalah ulah dari Kuriyu Group Sedangkan di Witraskal, Rocky yang baru sampai di markas Dia melihat para anggotanya yang habis diajar Dan anak buah Rocky melaporkan bahwa para wanita di Witraskal telah diculik oleh geng dog Sedangkan di Oyakoko, mereka tidak terima akan kekalahan mereka Dan menyuruh ketua mereka yaitu Murayama untuk menyerang balik Sedangkan di Daruma Ika, Hyuga yang merupakan ketuanya sampai di sana dan melihat tanah buahnya yang sudah babak belur Sebagai ketua, Hyuga menyuruh para anggota Daruma Ika untuk bersiap membalas dendam Sini berganti ke Kohaku yang ditemani oleh Lee dan Sukumo yang sedang berada di markas Kuriyu Group Kuriyu Group mengundang Kohaku ke sana karena mereka ingin meminta bantuan pada Kohaku untuk menguasai wilayah Sword Akan tetapi Kohaku menolak dan Kohaku menegaskan jika ingin meminta bantuanku, kalian harus patuh padaku Saat Kohaku mau pergi, salah satu anggota Kuriyu Group bertanya pada Kohaku tentang Tatsuya Yang seperti kita tahu, Tatsuya sudah mati tertabrak oleh mobil Mendengar itu, Kohaku langsung pergi Ketika sampai di markasnya, Kohaku teringat kembali dengan Tatsuya Di lain tempat, Masaki yang sedang mencari kakaknya melihat seorang wanita yang mau diculik oleh geng dog Masaki pun langsung menolong wanita itu Di markas Sanoh Rengokai, Kobra mendapatkan telpon dari Kohaku Dan Kohaku menyuruh Kobra untuk menemuinya Kobra pun mengajak Yamato untuk pergi bersama menemui Kohaku Karena mereka berdua dulu adalah anggota geng Mugen Kobra sangat senang melihat Kohaku yang sudah kembali Akan tetapi Kohaku menegaskan, tujuannya kembali lagi ke wilayah Sword adalah untuk mengambil alih wilayah tersebut Kobra pun terkejut, karena ternyata Kohaku adalah dalang dibalik kekacauan ini Setelah mengetahkan itu, Kohaku lalu pergi Kali ini kita juga diperlihatkan, anggota Root Boys yang dipimpin oleh Smoky berada di markas Mekty Warrior untuk membalas dendam Root Boys menunjukkan gaya bertarungnya dan menghajar anggota Mekty Warrior Akan tetapi anggota Mekty Warrior yang terlalu banyak membuat Root Boys kewalahan Kemudian Smoky memerintahkan anggotanya untuk mundur Dia juga menghadang anggota Mekty Warrior agar para anggotanya bisa kabur Saat Smoky sudah terpojok, untungnya Hiroto Amamiya datang dan membantu Smoky Mereka berdua melawan Mekty Warrior Di saat itu juga, Ace yang merupakan pemimpin dari Mekty Warrior datang dan melawan Hiroto Sedangkan Smoky, dia tertebas pedang oleh anggota Mekty Warrior dan terluka parah Untungnya, anggota Root Boys kembali dengan membawa mobil dan menjemput ketua mereka Dan mereka pun langsung meninggalkan markas musuh Sebelum pergi, Hiroto sempat mengancam Ace Sesampainya di markas Root Boys, Hiroto memanggil seorang dokter untuk menjahit luka Smoky Lalu Hiroto pergi keluar Kemudian, lala adik dari Smoky menemukan Hiroto di luar untuk berterima kasih Tiba-tiba geng Dope datang dan menculik lala Hiroto lalu menemui Smoky dan menunjukkan foto kakaknya Smoky pun tahu di mana kakaknya berada Namun Smoky memberi syarat pada Hiroto harus menyelamatkan adiknya dulu Kali ini kita ditunjukkan alasan Kohaku kembali lagi ke wilayah Zwot Dan yang dibaliknya kembalinya Kohaku adalah pria bernama Lee Lee adalah anak dari ketua Chanson Group Mereka adalah saingan dari Kuryu Group Lee memberitahu pada Kohaku bahwa yang menabrak Tatsuya adalah Kuryu Group Lalu Lee menawarkan Kohaku untuk membalas dendam dengan memberikannya pasukan Lee menyewa geng Dope dan Mighty Warrior untuk dipimpin Kohaku Lalu Lee menyuruh Kohaku untuk mengambil wilayah Zwot Dan Lee akan membantu Kohaku untuk menghancurkan Kuryu Group Adegan berpindah ke Tsukumo yang menemui Kobra di Sanoh Rengokai Tsukumo memberitahu Kobra bahwa Kohaku akan segera menyerang wilayah Zwot Dengan dibantu oleh geng Dope dan Mighty Warrior Lalu Tsukumo memberi Kobra gantungan kunci guna diberikan pada Kohaku Dan Tsukumo meminta tolong pada Kobra untuk membuat Kohaku kembali seperti Kohaku yang dulu Setelah Tsukumo pergi, Noboru datang dan memberitahu pada Kobra Bahwa tujuan dari Kuryu Group untuk menguasai wilayah Zwot Adalah demi membangun kasino dan menjalankan bisnis haram mereka Itu sebabnya dulu mereka ingin menghancurkan Mugen dengan membunuh Tatsuya Noboru juga menambahkan ada mafia lain yang bernama Chanson Group Mereka merupakan saingan dari Kuryu Group Chanson Group ingin menghancurkan Kuryu Group dengan memanfaatkan Kohaku yang juga dendam pada Kuryu Group Nah, akhirnya Kobra tahu bahwa tujuan dari Kohaku sebenarnya adalah untuk membalaskan dendam kematian Tatsuya pada Kuryu Group Keesokan harinya, Kobra dan Yamato bersiap untuk pergi menyerang markas Dope Dan mereka akan menyadarkan Kohaku Anggota Sanoh yang lain tidak tahu bahwa Kobra akan menyerang Dope Dan mereka ingin membantu Kobra Namun Kobra melarangnya karena ini adalah masalah anggota Mugen Akan tetapi anggota Sanoh Rengokai yang memiliki jiwa solidaritas yang tinggi Mereka memaksa untuk ikut Kobra yang mendengar itu hatinya tersentuh Dan meminta untuk mengumpulkan semua anggota Sanoh Rengokai yang lain untuk menyerang geng Dope Saat di perjalanan menuju markas Kohaku, Kobra bertemu dengan Murayama Kobra bertanya pada Murayama di mana para anggota Ayakoko yang lain Karena hanya terlihat Murayama dan kedua temannya Murayama memang sengaja tidak memanggil teman-teman yang lain Karena dia tidak ingin melibatkan anggota Ayakoko terlibat dalam pertarungan yang berbahaya Setelah Kobra pergi, Murayama dikagetkan dengan kedatangan semua anggota Ayakoko dengan sebuah truk Dan bersiap membantu Murayama Mereka pun langsung gas ke markas Kohaku Disusul dengan Weteraskal, Fruit Boys, dan Daruma Ika Disini sangatlah epic sekali Karena kelima geng SWAT yang biasanya berselisih, kali ini bersatu Sesampainya SWAT di markas Kohaku Geng Dope dan Mekty Warrior sudah siap menghadang Pertarungan yang sangat epic pun dimulai Geng SWAT bertarung dengan ciri khas gaya bertarung mereka masing-masing Di awal pertempuran memang terlihat imbang Namun karena geng SWAT yang kalah jumlah, mereka sempat kewalahan Untungnya geng SWAT dengan cerdik Mereka memanfaatkan barang-barang peralatan di sekitarnya Untuk dijadikan senjata dan perlahan geng SWAT kembali mengimbangi pertempuran Di tengah-tengah pertempuran, Amamiya Geode datang membantu SWAT Dan mereka membuka jalan untuk Kobra dan Yamato Agar bisa bertemu Kohaku di markas Tujuan Amamiya Geode membantu SWAT Sebenarnya adalah untuk menyelamatkan adik Smoky Yang diculik oleh geng Dope Saat Amamiya Geode mau menyelamatkan adiknya Smoky Mereka dihadang oleh geng Dope dan S Lalu Masaki melawan para anggota geng Dope yang menghadang Sedangkan Hiroto, dia bayuan dengan S Pertarungan antara S dan Hiroto terlihat sangat seimbang Berpindah ke tempat Kohaku Sukumo yang ada di sana mencoba menyadarkan Kohaku Namun Kohaku yang sudah diputakan oleh dendam Dia malah menghajar Sukumo Saat Kohaku mau menghabisi Sukumo Untungnya Kobra dan Yamato datang menolong Kobra yang sadar bahwa Kohaku hanya bisa disadarkan dengan pukulan Kobra dan Yamato pun bersiap untuk bertarung dengan Kohaku Kohaku yang dulu merupakan ketua geng Mugen yang legendaris Dia berhasil menghajar Kobra dan Yamato dengan mudah Di saat Kobra terdesak, Sukumo bangkit dan membantu Kobra Kali ini pertempuran 3 lawan 1 Namun walaupun Kohaku sudah dikroyok Dia tetap bisa mengimbangi dan bahkan terlihat mau menang Di tengah-tengah pertempuran, Kobra mengingatkan Kohaku tentang Tatsuya Dan memberikannya gantungan kunci milik Tatsuya Kobra bilang pada Kohaku, Tatsuya tidak akan senang jika kau terikat dengan dendam Mendengar kata-kata Kobra, Kohaku pun sadar dan mengingat masa-masa saat bersama Tatsuya ketika masih hidup Kohaku yang merasa bersalah, dia hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya Kobra yang berhasil menghentikan Kohaku, dia mengumumkan kemenangannya pada Geng Swat Mendengar itu, Geng Dob dan Wakti Warrior yang pemimpinnya sudah kalah Mereka tidak punya alasan lagi untuk bertarung Di sisi lain, Amamiya Kyude berhasil menyelamatkan adik Smoky Dan para wanita lainnya yang telah diculik oleh Geng Dob Geng Swat lalu pulang ke marakas masing-masing dengan penuh kebahagiaan Karena telah berhasil memenangkan pertempuran Dan film pun berakhir Eits, tunggu dulu, masih ada adegan terakhir Karena Amamiya Kyude sudah berhasil menyelamatkan adiknya Smoky Maka Smoky sesuai janjinya, dia memberi petunjuk di mana letak kakak tertua dari Amamiya Kyude berada Dan di film Hikian Loh selanjutnya, ceritanya akan berfokus pada Amamiya Kyude Jadi tetap pantangin channel ini terus oke? Oke guys, itu saja pembahasan dari film kali ini Jika teman-teman ingin saya melanjutkan ke seri film Hikian Loh yang selanjutnya Silahkan tulis di komentar ya Oke, semoga teman-teman terhibur dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!